Hao Tianyi dipukuli hingga linglung. Dia ingin berdiri dalam keadaan menyedihkan, tetapi Zuo Wen telah mendarat di samping Hao Tianyi dan menginjaknya. Celepuk. Hao Tianyi mengerang dan jatuh tertelungkup ke tanah. Ia merasa seluruh tubuhnya hancur berantakan. Dengan Zuo Wen di punggungnya, ia tidak bisa bangun sama sekali. Beraninya kau, aku murid sekte mayat yin sepuluh ekstremitas. Beraninya kau memukulku, Hao Tianyi meraung marah. Aku tidak hanya berani memukulmu, tapi aku juga berani membunuhmu. Bibir Zuo Wen melengkung membentuk senyum dingin. Dia mengangkat leher Hao Tianyi dan menuangkan seluruh kekuatannya yang mengerikan ke tubuh Hao Tianyi. Ledakan. Hao Tianyi menatap Zuo Wen dengan tak percaya. Dia mati begitu saja. Jiwa ilahinya telah dilenyapkan oleh Zuo Wen. Setelah membunuh Hao Tianyi, Zuo Wen memperhatikan bahwa Leontine Geokomunikasi di pinggang Hao Tianyi menyala. Zuo Wen mengambil Leontine Geokomunikasi Hao Tianyi dan menemukan bahwa itu adalah pesan dari pemimpin sekte yin kors sepuluh ekstremitas, Yin Wuxi. Isi utama pesan tersebut adalah bahwa Yin Wuxi telah menemukan sebuah lembah tersembunyi. Ada banyak ramuan ilahi kelas abadi di lembah tersebut. Bahkan ada beberapa ramuan ilahi kelas genesis. Itu adalah lembah harta karun yang sesungguhnya. Namun, dia bukan satu-satunya yang menemukan lembah harta karun ini. Yu Junqi, pemimpin kuil pengejar matahari, juga menemukannya. Akibatnya, Yin Wuxi dan Yu Junqi terlibat dalam pertempuran sengit, sementara para murid kuil suiri dan sekte yin kors juga terlibat dalam pertempuran sengit. Peri Yin Wuxi mengirim pesan kepada Hao Tianyi, memintanya untuk segera ke lembah dan membantu. Mata Zuo Wen berbinar, dan senyum muncul di wajahnya. Tampaknya dia beruntung karena menemukan hal baik seperti itu segera setelah dia keluar. Dia bisa berpura-pura menjadi Hao Tianyi dan memasuki lembah terlebih dahulu, lalu menunggu kesempatan untuk bertindak. Jika ada kesempatan, dia tidak keberatan mengambil semua ramuan ilahi di lembah. Menyingkirkan Leontine Gio Komunikasi, Zuo Wen menyamar sebagai Hao Tianyi dan pergi. Setelah sekitar enam jam, Zuo Wen tiba di lembah yang disebutkan dalam jimat Gio Komunikasi. Lembah ini terletak di dasar jurang dan sangat tersembunyi. Jika bukan karena suatu kebetulan, mustahil bagi para kultifator biasa untuk menemukan lembah ini. Saat Zuo Wen memasuki lembah, dia bisa merasakan fluktuasi pertempuran hebat. Ada dua kelompok orang yang sedang bertempur di lembah. Zuo Wen tahu bahwa kedua kelompok ini berasal dari Sekte Mayat Yin 10 Ekstrim dan Kuil Pengejar Matahari. Dilihat dari situasi pertempuran saat ini, Sekte Yin Kors 10 Ekstrim berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Tim Sekte Yin Kors hanya beranggotakan tujuh orang, sedangkan tim Kuil Pengejar Matahari beranggotakan sepuluh orang. Tim Sekte Mayat Yin 10 Absolut ditindas sepenuhnya oleh Kuil Pengejar Matahari. Namun, Zuo Wen tidak melihat Yin Wuxi atau Yu Junqi, pemimpin Kuil Pengejaran Matahari. Kakak senior Hao, akhirnya kau datang juga. Datang dan bantu kami. Tidak jauh dari sana, seorang murid perempuan yang lembut dari Tim Sekte Mayat Yin 10 Ekstrim menyadari kedatangan Zuo Wen dan langsung merasa sangat gembira. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memanggilnya. Suaranya tentu saja menarik perhatian orang lain, terutama para kultifator dari Kuil Pengejar Matahari. Mereka semua menunjukkan ekspresi muram dan niat membunuh. Seorang pria parubaya yang tampaknya adalah pemimpin tim Kuil Pengejar Matahari berkata kepada dua orang kultifator di sampingnya, kalian berdua pergi dan bunuh Hao Tianyi, lalu kembali dan bunuh yang lain. Kedua kultifator itu menangkupkan tangan mereka ke arah pria parubaya itu dan menyerang Zuo Wen dengan niat membunuh. Kedua kultifator ini memiliki basis kultifasi yang baik dan merupakan penguasa abadi. Sayangnya, di mata Zuo Wen, mereka tidak ada bedanya dengan ayam dan anjing tembikar. Zuo Wen hanya perlu melancarkan dua pukulan untuk melukai kedua kultifator itu. Mereka pun amruk ke samping, tak sadarkan diri. Kedua tim yang tadinya terlibat pertarungan sengit tercengang saat melihat Zuo Wen mengalahkan kedua penguasa abadi dengan begitu mudahnya. Ketika mereka sadar, para kultifator dari sekte mayat Yin 10 ekstrim bersorak. Hao Tianyi adalah murid sekte mereka. Kali ini mereka terselamatkan. Hao Tianyi, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Pria parubaya dari kuil pengejar matahari menatap Zuo Wen dengan kaget, matanya penuh ketidakpercayaan. Zuo Wen tidak mempedulikan pria parubaya yang sedang dalam keadaan terkejut ini. Dia melangkah maju dan melesat keluar seperti sambaran petir, dan dia dengan cepat muncul di hadapan pria parubaya itu. Dia masih hanya menyerang dengan satu pukulan, dan pukulan ini sangat biasa dan tidak memiliki daya tarik apapun. Mata pria parubaya itu berkilat marah saat melihat Zuo Wen hanya melancarkan satu pukulan. Dia merasa Hao Tianyi sedang meremehkannya. Aku akan membuatmu menyesali ini. Pria parubaya itu mengeluarkan pedang besar di punggungnya dan menebasnya. Cahaya pedang yang mengerikan itu seperti bulan sabit yang tergantung di langit, melesat ke arah Zuo Wen dengan kekuatan yang mengerikan. Yang mengejutkan semua orang, Zuo Wen meraih bila cahaya itu dengan tangan kosong. Dengan sekali tarikan, bila cahaya itu hancur berkeping-keping. Bukan hanya para kultifator dari kuil pengejar matahari yang tidak percaya, tetapi para kultifator lain dari sekte mayat Yin 10 ekstrim juga terkejut. Mereka tidak ingat Hao Tianyi begitu kuat. Terlebih lagi, terlalu tidak biasa baginya untuk mengambil cahaya pedang pria parubaya itu dengan tangan kosong. Perlu diketahui bahwa pria parubaya itu memiliki status tinggi di kuil pengejar matahari, dan kultifasinya adalah penguasa genesis setengah langkah. Dia dianggap sebagai eksistensi terkuat dalam kelompok ini. Zuo Wen memanfaatkan momen ketika pria parubaya itu tertegun dan bergegas maju. Tangan kanannya membentuk cakar dan mencengkeram leher pria parubaya itu. Pada saat itu, Zuo Wen menggunakan teknik pembantaian dao tirani. Tangan kanannya tampaknya telah berubah menjadi cakar binatang buas yang dapat mencabut nyawa seseorang. Pria parubaya itu menjerit. Kepalanya hancur menjadi kabut berdarah, dan jiwa ilahinya menghilang. Saat lelaki setengah bayak itu meninggal, keadaan di sekitarnya menjadi sunyi. Kaka senior Hao telah membantu kita membunuh Lin Guan Yu dari kuil pengejar matahari. Sekarang saatnya bagi kita untuk melawan. Kultifator wanita yang lembut dari sekte mayat Yin 10 ekstrim adalah orang pertama yang pulih dari keterkejutannya. Dia memimpin para kultifator dari sekte mayat Yin 10 ekstrim untuk melawan. Moral kuil pengejar matahari sedang rendah karena kematian kultifator terkuat mereka, Lin Guan Yu. Para kultifator dari sekte mayat Yin 10 ekstrim memanfaatkan kesempatan itu dan berpencar. Dalam waktu singkat, para kultifator dari kuil pengejar matahari telah tewas atau melarikan diri. Lembah itu tiba-tiba menjadi sunyi. Terima kasih atas bantuanmu, kakak senior Hao. Kalau kamu tidak datang tepat waktu, kita pasti akan mendapat masalah. Kultifator wanita yang lembut itu bergegas menghampiri Zua Wen dan berterima kasih kepada Zua Wen. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya aneh. Zua Wen bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Penatua Yin tidak ada di sini. Lagi pula, bukankah Penatua Yin mengirimiku pesan yang mengatakan bahwa ada obat suci yang berharga yang ditemukan di sini. Mengapa aku tidak melihatnya? Kultifator wanita yang lembut itu buru-buru menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasannya, Zua Wen menyadari bahwa obat ajaib itu tidak ada di sini, tetapi jauh di dalam lembah. Pada saat ini, Yin Wuxi dan Yu Junqi sedang bertarung di kedalaman lembah. Akan sulit untuk menentukan pemenang dalam waktu singkat. Kakak senior Hao, Tetua Yin berkata sebelumnya bahwa jika kita menang, kita akan segera bergegas ke kedalaman lembah untuk membantunya memetik obat suci. Setelah kultifator wanita yang lembut itu selesai menjelaskan, dia terus berbicara kepada Zua Wen. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Mata Zua Wen berbinar, dan dia buru-buru meminta kultifator wanita yang lembut itu untuk membawanya ke sana. 2822 Yin Wuxi yang marah Saat mereka masuk lebih dalam ke lembah, Zua Wen bisa merasakan gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran itu. Dia tahu bahwa itu mungkin pertempuran antara Yin Wuxi dan Yu Junqi. Tak lama kemudian rombongan itu sampai di kedalaman lembah. Pada saat ini, Zua Wen melihat ladang tanaman herbal berukuran sedang di bagian terdalam lembah. Ladang tanaman herbal itu bersinar dengan warna-warna cerah dan memancarkan wangi obat yang menakjubkan. Jauh dari ladang tanaman obat, Yin Wuxi dan Yu Junqi bertarung di udara. Pertarungan itu sangat sengit, seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Namun, mereka berdua tahu batas kemampuan mereka. Meskipun gelombang kejut dari pertempuran mereka sangat mengerikan, mereka tidak membiarkan gelombang kejut tersebut memengaruhi ladang tanaman obat. Ladang tanaman herbal merupakan harta karun yang sangat besar. Mereka tidak ingin ladang itu hancur karena pertempuran mereka. Jika tidak, pertempuran mereka akan kehilangan makna. Yin Wuxi sangat gembira saat melihat Zua Wen dan yang lainnya tiba. Di sisi lain, ekspresi Yu Junqi berubah drastis, seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Tianyi, pimpin yang lain ke ladang tanaman obat untuk memetik tanaman obat suci. Ingat, petik tanaman obat suci tingkat genesis terlebih dahulu. Kalian tidak boleh kehilangannya, teriak Yin Wuxi. Tanpa memerlukan instruksi Yin Wuxi, Zua Wen sudah mengambil tindakan saat dia melihat ladang tanaman obat di kedalaman lembah. Kali ini, lembah ramuan dewa dibatasi hanya lima ramuan dewa. Setelah memetik lima ramuan dewa, Anda akan langsung diteleportasi keluar. Tindakan Zua Wen langsung membuat Yin Wuxi mengerutkan kening. Lagipula, dia bahkan belum selesai berbicara dan Hao Tianyi sudah mengambil tindakan. Ini pada dasarnya memperlakukan kata-katanya sebagai sesuatu yang tidak lebih dari sekadar kentut. Namun, Yin Wuxi segera menyadari ada yang tidak beres. Aura Hao Tianyi sangat lemah. Itu tidak tampak seperti aura penguasa abadi. Tunggu, kamu bukan Hao Tianyi. Yin Wuxi tiba-tiba berteriak. Dia mengulurkan tangan kanannya dan meraih Zua Wen yang sedang berlari menuju ladang tanaman obat. Tetapi saat Yin Wuxi menyerang, dia langsung diblokir oleh Yu Junqi. Yin Wuxi tidak punya pilihan lain selain memerintahkan para kultifator sekte Yin Kors lainnya untuk menghentikan Zua Wen. Akan tetapi, kecepatan Zua Wen terlalu cepat, dan dialah yang pertama kehabisan tenaga. Jadi, yang lain tidak dapat mengejar Zua Wen sama sekali. Ketika Zua Wen tiba di ladang tanaman obat, ia segera menemukan bahwa ada empat ramuan ajaib kelas Genesis di ladang tersebut. Ia tidak ragu untuk memasukkannya ke dalam tasnya. Setelah dia menyimpan empat ramuan suci tingkat Genesis, tujuh murid sekte mayat Yin sepuluh tertinggi, yang dipimpin oleh kultifator wanita yang lembut, mengepung Zua Wen. Apa maksudnya ini? Tanya Zua Wen dengan tenang. Kakak senior Hao, serahkan empat ramuan kelas Genesis. Ramuan-ramuan itu harus diberikan kepada tetua Yin. Kultifator wanita yang lembut itu menatap Zua Wen dengan waspada. Dia akhirnya menyadari bahwa aura Zua Wen memang sangat lemah. Dia tidak tampak seperti penguasa abadi. Sebelumnya, dia tidak menyadarinya karena dia sedang bertarung dengan para kultifator kuil pengejar matahari. Baru ketika Yin Wuxi tiba-tiba membicarakannya, dia menyadari hal yang mencurigakan tentang Zua Wen. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Tanya Zua Wen dengan tenang. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka aku minta maaf. Kultifator wanita yang lemah itu melirik ke arah yang lain, dan mereka semua menyerang bersama-sama, berniat untuk mengepung dan membunuh Zua Wen. Zua Wen mencibir dan menggunakan seni pembantaian Dao Tirani. Seluruh tubuhnya seperti mesin tempur, dan setiap gerakan yang dilakukannya memiliki kekuatan untuk memusnahkan Dao Surgawi. Selanjutnya, Zua Wen meninju satu persatu kultifator di sekitarnya dan meledakkan mereka. Wajah wanita cantik itu menjadi muram saat dia mengerahkan seluruh kemampuannya dengan maksud untuk menangkis pukulan Zua Wen, namun itu sama sekali tidak berguna. Seluruh tubuhnya terpental dan tubuhnya hampir runtuh saat dia jatuh ke tanah dan berada di ambang kematian. Zua Wen tidak menunjukkan belas kasihan. Anggota sekte Yin Kor 10 tertinggi bukanlah orang baik. Orang bisa melihat gaya sekte ini dari Yin Wuxi dan Hao Tianyi. Berani sekali kau. Tidak jauh dari situ, Yin Wuxi, yang masih terjerat dengan Yu Jun Chi, meraung marah dan bergegas menuju Zua Wen. Yu Jun Chi tidak menghentikannya. Dia sudah merasakan ada yang tidak beres. Dia tahu bahwa Hao Tianyi adalah seorang penipu, dan orang ini kemungkinan besar adalah seseorang dari vaksi lain. Sekarang setelah keempat ramuan tahap genesis telah diambil oleh kultifator itu, bagaimana mungkin dia masih berminat untuk terus bertarung dengan Yin Wuxi? Zua Wen melihat Yin Wuxi hampir kehilangan akal sehatnya. Dia tidak memilih untuk melawannya secara langsung. Sebaliknya, dia dengan santai mengambil ramuan dewa dari ladang ramuan dan menghilang dari ladang ramuan. Dia diteleportasi keluar. Yin Wuxi mendarat di permukaan ladang herbal. Dia sangat marah hingga meraung, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, empat herbal genesis grade yang paling berharga di ladang herbal telah diambil oleh Zua Wen. Sialan, aku pasti akan menemukanmu, lalu mencabut urat-uratmu dan mengupas tulang-tulangmu. Aku akan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Yin Wuxi sangat marah hingga dadanya sesak. Dia menguatkan hatinya dan dengan santai memetik lima ramuan suci dari ladang ramuan. Dia juga berteleportasi keluar dari area tersebut. Yu Junqi berdiri di dekatnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya ketika melihat tindakan ekstrim Yin Wuxi. Jika dia Yin Wuxi, dia pasti tidak akan meninggalkan lembah pengobatan ilahi dengan tergesa-gesa. Sebaliknya, dia berencana untuk tinggal di lembah pengobatan ilahi lebih lama lagi. Mungkin dia bisa menemukan ramuan ilahi yang lebih baik. Setelah meninggalkan lembah pengobatan ilahi, Zua Wen mendarat di alun-alun. Pada saat yang sama, ia kembali ke penampilan aslinya. Zua Wen tidak menyangka Yin Wuxi akan segera mengejarnya. Lagi pula, lembah pengobatan ilahi begitu besar. Terlebih lagi, empat ramuan kelas genesis yang paling berharga di ladang ramuan telah diambil olehnya. Selama Yin Wuxi itu cukup rasional, dia pasti akan terus tinggal di lembah pengobatan ilahi dan mencari ramuan ilahi berharga lainnya. Itu benar-benar kau, dasar bajingan kecil. Beraninya kau berpura-pura menjadi murid sekte mayat Yin 10 ekstrim untuk mencuri ramuan suciku. Kau benar-benar mencari kematian. Teriakan keras terdengar dari belakang Zua Wen. Kemudian, aura yang sangat mengerikan mengunci Zua Wen. Sebuah telapak tangan energi yang sangat besar menghantam dari atas kepala Zua Wen. Telapak tangan itu menyelimuti seluruh tubuh Zua Wen. Telapak tangan ini benar-benar mengerikan. Itu adalah serangan berkekuatan penuh dari sosok perkasa genesis tier tahap akhir. Saat ini, banyak kultifator berkumpul di alun-alun. Ketika Zua Wen berteleportasi keluar, tidak ada yang memperhatikannya. Namun, ketika Yin Wuxi berteleportasi dan langsung menyerang Zua Wen, perhatian semua orang tertuju pada Zua Wen. Pada saat yang sama, banyak kultifator menebak-nebak apa yang telah dilakukan Zua Wen hingga membuat Yin Wuxi marah hingga dia akan menyerangnya. 2823 Zua Wen ini sudah tamat. Dia benar-benar memprovokasi Yin Wuxi untuk menyerangnya tanpa ampun. Dia pasti sudah mati. Perbedaannya terlalu besar. Zua Wen ini hanyalah Lord Hunyuan. Serangan Yin Wuxi sudah cukup untuk membuat Zua Wen ini mati tanpa tempat pemakaman. Petik 2.2 Semua orang berdiskusi. Sementara itu, Huan Taiping, yang berjaga di dekatnya, tiba-tiba berdiri dan berteriak, Yin Wuxi, ini adalah aliansi abadi forma sipil. Beraninya kau menyerang sesuka hatimu. Apakah kau meremehkan aliansi abadi forma sipil? Namun, Yin Wuxi bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Serangannya menjadi lebih cepat, dan langsung menelan sosok Zua Wen. Ledakan. Sebuah lubang besar muncul di alun-alun. Asap memenuhi udara, dan alun-alun menjadi sunyi senyap. Begitu Yin Wuxi menyerang, dia buru-buru menangkupkan tangannya dan meminta maaf kepada Huan Taiping. Grandmaster Huan, Zua Wen ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia menyerang dan membunuh seorang murid dari sekte mayat Yin 10 Extreme di lembah pengobatan ilahi. Lebih jauh lagi, dia menggunakan metode tercela untuk mencuri empat ramuan ilahi kelas Genesis dariku. Saya menindasnya saat sedang marah. Sekarang setelah kejadian seperti ini terjadi, itu benar-benar tidak disengaja. Perkataan Yin Wuxi tulus, dan dia bahkan menurunkan statusnya. Huan Taiping mendarat tidak jauh di depan Yin Wuxi. Tepat saat dia hendak berbicara, sesosok tiba-tiba melompat keluar dan menamparkan wajah Yin Wuxi. Perhatian Yin Wuxi terpusat pada Huan Taiping, jadi dia tidak siap. Dia langsung ditampar ke tanah, terlihat sangat menyedihkan. Siapa ini? Yin Wuxi segera berdiri dan menatap ke depan dengan mata merah. Ia terkejut saat mengetahui bahwa orang yang menyerangnya sebenarnya adalah Zua Wen. Kau tidak mati, Yin Wuxi bertanya dengan tidak percaya. Lingkungan di sekitarnya menjadi gempar. Jelas, tidak ada yang menyangka bahwa Zua Wen akan aman dan sehat di bawah serangan seorang kultifator Genesis Great tahap akhir. Anjing tua Yin, obat-obatan suci di lembah pengobatan suci itu bukan milikmu. Apa hakmu untuk mengatakan bahwa obat-obatan itu dirampas dari tanganmu? Dasar anjing tua, kau benar-benar tidak tahu malu, kata Zua Wen dingin. Yin Wuxi sangat marah. Saat dia hendak memberi pelajaran pada Zua Wen, Huan Taiping menghentikannya. Penatua Yin, saya tidak akan mengatakan apapun tentang Anda yang bertindak di Alun-Alun tanpa izin. Jika kau berani bertindak gegabuh di hadapanku lagi, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Saat Huan Taiping berbicara, formasi susunan yang membatasi di permukaan Alun-Alun itu tiba-tiba menjadi kuat dan mengerikan, mengunci Yin Wuxi dengan kuat di tempatnya. Yin Wuxi tidak ragu bahwa selama dia berani bergerak, batasan di sekitar Alun-Alun akan segera berubah menjadi arai pembunuh. Pada saat itu, dia akan berada dalam masalah. Dia telah melihat kekuatan susunan pembatas aliansi Aba di pil arai. Jika diaktifkan sepenuhnya, susunan itu bahkan dapat membunuh seorang penguasa genesis seperti dia. Kalau begitu, aku permisi dulu. Yin Wuxi melihat bahwa dia tidak bisa bergerak dan tidak ingin tinggal lama di sini. Dia langsung meninggalkan Alun-Alun. Terima kasih banyak, Grandmaster Huan. Setelah Yin Wuxi pergi, Zua Wen menangkupkan tinjunya ke arah Huan Taiping untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Huan Taiping melambaikan tangannya dan menatap Zua Wen, Zua Wen, Yin Wuxi ini mungkin tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku melihat bakatmu dalam alkimia sangat kuat. Jika kau bergabung dengan aliansi abadi susunan pilku, aku jamin bahwa begitu kau naik ke tingkat abadi, aku akan segera menganugerahkanmu posisi sebagai tetua aliansi. Zua Wen menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih banyak atas kebaikan Grandmaster Huan. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bergabung dengan aliansi abadi susunan pil. Namun, aku punya satu permintaan. Setelah aku bergabung dengan aliansi abadi formasi pil, aliansi abadi formasi pil tidak boleh membatasi kebebasanku. Huan Taiping menganggup dan berkata, Selama kamu menjadi tetua aliansi abadi susunan pil, aliansi abadi susunan pil tentu saja tidak akan membatasi kebebasanmu. Selain itu, kamu akan dapat menikmati berbagai manfaat dari aliansi abadi susunan pil. Zua Wen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Huan Taiping menyiratkan bahwa hanya setelah dia menjadi alkemis kelas abadi, dia akan memiliki kualifikasi untuk menikmati kebebasan sebagai seorang penatua. Kalau begitu, aku akan memikirkannya terlebih dahulu. Setelah aku meninggalkan pagoda susunan pil, aku akan memberikan jawaban kepada Grandmaster Huan. Bagaimana? kata Zua Wen dengan suara yang dalam. Melihat Zua Wen menolak, Huan Taiping sedikit mengernyit. Matanya berkilat dan akhirnya menganggup. Baiklah, kita akan membahas ini setelah kamu meninggalkan pagoda pil. Sekarang, kalian akan memasuki pagoda susunan pil. Ambillah lembaran giok ini. Ini mencatat peraturan pagoda susunan pil. Sebelum kalian memasuki pagoda susunan pil, sebaiknya kalian melihatnya. Zua Wen menyimpan kepingan giok itu. Dalam hatinya, ia sangat berterima kasih kepada Huan Taiping. Tak lama kemudian, ia menangkupkan tinjunya dan berkata, Terima kasih banyak, Grandmaster Huan. Sekarang, saya akan memasuki pagoda susunan pil. Saya harap Grandmaster Huan dapat membuka pintu menuju pagoda susunan pil. Ya, pagoda susunan pil ini memiliki 12 tingkat. Jika kau ingin naik, kau harus memahami dao susunan pil pada tingkat yang sesuai. Kau hanya seorang alkemis, jadi kau hanya perlu memahami dao pil. Sedangkan untuk dao susunan pil, kau bisa mengabaikannya. Setelah Huan Taiping selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan membuka pintu ke bagian bawah pagoda susunan pil. Sosok Zua Wen melintas dan memasuki pagoda. Zua Wen ini akan memasuki pagoda susunan pil. Aku ingin tahu tingkat mana yang bisa dia masuki. Pagoda susunan pil memiliki 12 tingkat. Kudengar alkemis kelas genesis terkuat dari aliansi abadi susunan pil hanya mencapai tingkat ke-10. Apakah kau lupa tentang alkemis tingkat penciptaan dari aliansi abadi susunan pil? Kudengar dia mencapai level ke-11. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki level terakhir dari pagoda susunan pil. Sungguh mengejutkan dan menantang surga. Ketika orang-orang di alun-alun melihat bahwa Zua Wen telah memasuki pagoda susunan pil, rasa penasaran mereka pun muncul. Mereka semua menebak-nebak tingkat mana yang bisa dimasuki Zua Wen. Huan Taiping berdiri di dasar pagoda pil arai. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut, yang juga mengenakan jubah lebar, datang ke sisi Huan Taiping sambil membawa tongkat. Ia membelai janggutnya yang seputih salju dan berkata sambil tersenyum tipis, si kecil ini sangat bersemangat. Aku ingin tahu level mana yang bisa ia masuki. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, sungguh mengesankan bagi si kecil ini untuk bisa lulus level ke-5. Namun, ini masih belum cukup. Jika dia ingin memperoleh kualifikasi untuk memasuki domain dao arai pil, dia harus mencapai setidaknya level ke-7, Huan Taiping bergumam sambil mengerutkan kening. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, jumlah talenta di cabang aliansi abadi susunan pil lokal kita memang telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Saya khawatir domain dao susunan pil lokal kita akan mengalami kerugian kali ini. Taiping, saya pikir Anda terlalu berharap pada orang kecil ini dan harapan Anda terlalu tinggi. Huan Taiping berkata dengan suara rendah, Penatua Fang, kali ini, dia hanya seorang alkemis kelas misteri, namun dia mampu memurnikan pil pembersih sum-sum jiwa surgawi. Selain itu, tingkat keberhasilannya adalah 100%, dan kualitasnya pun unik. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang alkemis biasa? Namun, Zua Wen ini telah melakukannya. Oleh karena itu, saya pikir dia kemungkinan besar adalah harapan generasi muda aliansi abadi arai pil lokal kita. Penatua Fang mengangguk dan berkata, penampilan anak kecil ini di pertemuan besar pil memang luar biasa. Namun, keterampilan alkimianya terlalu rendah. Dalam waktu yang singkat ini, dia seharusnya tidak terlalu jauh dari babak kualifikasi. Tidak mungkin bagi anak kecil ini untuk menjadi alkemis kelas abadi dalam waktu yang singkat. Huan Taiping mendesah. Disinilah kekhawatirannya berada. 2824. Setelah beberapa saat pusing, Zua Wen membuka matanya. Yang dilihatnya adalah ruang yang tampak seperti langit berbintang. Lingkungan di sekitarnya dingin dan gelap. Di ruang aneh ini, ada cahaya mengalir yang tampak seperti bintang jatuh. Jejak cahaya yang mengalir itu bagaikan helayan sutra. Mereka saling terkait dan rumit. Zua Wen tahu bahwa jejak yang ditinggalkan oleh cahaya yang mengalir itu adalah ritme dao dari grand dao pil arai. Selama dia memasuki jejak cahaya yang mengalir itu, dia akan mampu memahami dua grand dao dari grand dao pil arai. Jika dia memperoleh sesuatu, level dao arainya akan meningkat pesat. Zua Wen tidak sembarangan memasuki jejak cahaya yang mengalir. Sebaliknya, ia mengeluarkan surat giyok yang diberikan Huan Taiping dan mempelajarinya dengan saksama. Matanya berkedip dan ia berpikir keras. Saat ini dia berada di tingkat pertama pagoda susunan pil, yang juga merupakan tingkat terendah. Menurut surat giyok yang diberikan Huan Taiping kepadanya, pagoda susunan pil, sesuai dengan namanya, terbagi menjadi dua bagian, dao pil dan dao susunan. Zua Wen saat ini berada di luar jejak cahaya yang mengalir. Ini berarti bahwa dia belum benar-benar memasuki ujian pagoda susunan pil. Ini adalah penyangga bagi para ahli susunan pil yang memasuki pagoda susunan pil. Ini memberi mereka cukup waktu untuk memilih apakah mereka ingin memahami dao pil atau dao susunan pil. Zua Wen berjalan ke depan jejak cahaya yang mengalir. Ada sebuah panggung giyok yang tingginya setengah dari tinggi seseorang. Platform giyok ini sangat biasa. Giyok di permukaannya telah kehilangan kilaunya. Namun, di bagian atas platform giyok, ada pola melingkar. Pola ini terbagi menjadi dua area. Dari pemahaman Zua Wen, mudah untuk melihat bahwa kedua area ini melambangkan pil dan susunan. Ini adalah tombol bagi para kultifator yang memasuki pagoda susunan pil. Jika seseorang ingin memahami dao pil, mereka harus menekan tombol untuk pil. Jika tidak, mereka harus menekan tombol untuk arai. Mata Zua Wen berkedip. Dia mengulurkan tangannya dan menekan tombol untuk kedua diagram itu bersamaan. Dia adalah ahli pil sekaligus ahli formasi. Ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk memasuki pagoda formasi pil. Tentu saja, dia tidak bisa begitu saja memahami dao pil. Ketika dia menekan tombol pil dan arai, cahaya yang mengalir di depannya tiba-tiba melonjak. Mereka membentuk gelombang dan menyapu Zua Wen. Pada saat ini, orang-orang di sekitar alun-alun menemukan bahwa pagoda susunan pil yang sebelumnya tidak berubah, kini memancarkan cahaya yang menyilaukan. Selain itu, cahaya ini terbagi menjadi dua wilayah di permukaan menara susunan pil. Satu wilayah memperlihatkan gambar ilusi pil, sementara wilayah lainnya memperlihatkan gambar ilusi susunan pil. Tentu saja, kedua bayangan itu hanya muncul di tingkat pertama pagoda susunan pil. Si kecil ini susunan pil pada saat yang bersamaan. Apakah dia mencoba memahami dua rune dao besar susunan pil pada saat yang bersamaan? Mata Huan Taiping dipenuhi dengan keterkejutan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Orang tua yang berdiri di samping Huan Taiping, ekspresi Fang Zishi tidak jauh lebih baik dari Huan Taiping. Perlu diketahui bahwa ada banyak kultifator di aliansi abadi susunan pil yang mengolah dao pil dan dao susunan pil secara bersamaan. Namun, hampir tidak ada dari mereka yang berani memasuki pagoda susunan pil dan memahami dao susunan pil secara bersamaan. Bukannya mereka tidak bisa memahaminya sekaligus, tetapi mereka tidak berani memahaminya. Energi seseorang terbatas. Bahkan seorang kultifator akan merasa sulit untuk melakukan dua hal pada saat yang bersamaan. Bahkan jika mereka dapat melakukannya, efisiensinya akan jauh lebih rendah daripada berfokus pada satu hal. Ada banyak kultifator serakah seperti Zua Wen di aliansi abadi formasi pil. Mereka tidak ingin menyanyiakan kesempatan untuk memasuki pagoda formasi pil, jadi mereka memilih untuk memahami formasi pil dao pada saat yang sama. Namun, pada akhirnya, mereka bahkan tidak dapat melewati level pertama dari pil arai pagoda. Ini karena memahami pil dao dan arai dao secara bersamaan menciptakan gangguan yang kuat. Jika seseorang ingin memahami keduanya secara menyeluruh, mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Taiping, bukankah kau sudah memberi tahu anak kecil ini tentang tabu ini? Sepertinya anak kecil ini tidak akan bisa melewati level pertama. Kesempatan untuk memasuki pil arai pagoda ini telah terbuang sia-sia. Fang Zishi menggelengkan kepalanya dan mendesah. Huan Taiping tersenyum getir, ini memang kesalahannya. Dia selalu berpikir bahwa Zua Wen hanyalah seorang pemurni pil, dan tidak mengetahui dao arai. Karena itu, dia tidak mengingatkan Zua Wen tentang tabu ini. Kalau saja dia tahu bahwa Zua Wen juga menguasai arai dao, dia pasti sudah memperingatkan Zua Wen agar tidak terlalu serakah. Di tingkat pertama pagoda susunan pil, aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya melonjak, meninggalkan bekas luka yang menyilaukan di udara. Jika diperhatikan dengan seksama, aliran cahaya ini dapat dibagi menjadi dua warna berbeda. Yang satu berwarna merah menyala, yang melambangkan dao pil. Yang lainnya berwarna biru dingin, yang melambangkan dao arai. Zua Wen berada di tengah-tengah kedua dao ini. Ia bagaikan sebuah perahu kecil di tengah lautan yang sewaktu-waktu bisa terbalik. Pada saat ini, hati Zua Wen terasa getir. Dia tidak menyangka bahwa mengaktifkan dao pil dan dao formasi akan menyebabkan reaksi berantai yang begitu cepat. Karena konflik antara kedua dao, dao menjadi kacau. Zua Wen bahkan tidak perlu berbicara tentang memahaminya. Sudah cukup baik bahwa dia bisa melindungi dirinya sendiri. Aku tidak bisa terus seperti ini. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan bisa melewati level pertama dan akan dikeluarkan. Bukankah itu akan membuang-buang kesempatan sekali seumur hidup ini untuk memasuki pagoda pil arai? Mata Zua Wen berbinar dan dia mengeluarkan buku pil misterius itu. Buku pil misterius ini memiliki asal-usul yang luar biasa dan ada banyak hal yang tidak diketahuinya. Sekarang setelah dia menghadapi situasi yang tidak terduga di pagoda susunan pil, dia hanya bisa mengeluarkan buku pil misterius ini untuk mengujinya. Yang mengejutkan Zua Wen adalah setelah dia mengeluarkan buku pil misterius itu, dao pil yang ganas di sekitarnya menjadi tenang. Kemudian, Zua Wen secara mengejutkan menemukan bahwa buku pil misterius itu secara hebat menyerap dao pil di sekitarnya. Dalam waktu kurang dari satu jam, aliran cahaya merah yang mewakili dao pil sepenuhnya diserap oleh buku pil misterius itu. Kemudian, Zua Wen menemukan bahwa permukaan buku pil misterius itu telah banyak berubah. Awalnya, baik sampul maupun halaman di dalam buku pil misterius itu, semuanya kosong. Seperti buku surgawi tanpa kata-kata. Satu-satunya kata yang ada hanyalah beberapa halaman terakhir formula pil dan beberapa catatan tentang dao pil. Ini karena dao pil Zua Wen telah meningkat pesat. Isi buku pil misterius telah meningkat sesuai dengan standar dao pilnya. Kalau tidak, tidak akan ada kata-kata dalam buku pil misterius itu. Sekarang buku pil misterius itu telah menyerap dao pil dari pagoda susunan pil, banyak kata muncul di halaman kosong. Zua Wen tiba-tiba menyadari, dia tahu bahwa ada catatan di buku pil misterius itu. Dulu, alasan mengapa dia tidak bisa melihat isi buku pil misterius itu adalah karena standar dao pilnya terlalu rendah. Dia tidak memiliki cukup dao pil, jadi dia tidak bisa mengungkapkan isi asli buku pil misterius itu. 2825 Awalnya, Zua Wen mengira buku pil misterius ini akan berhenti setelah menyerap semua spiritualitas dao pil di tingkat pertama pagoda susunan pil. Namun, dia menyadari bahwa dia salah. Ini karena setelah buku pil misterius ini selesai menyerap dao-dao pil, ia sebenarnya mulai menyerap dao-dao arai. Garis-garis cahaya biru diserap oleh buku pil misterius itu seperti ikan paus yang menghisap air. Zua Wen tercengang saat melihat ini. Bukankah ini buku pil? Mengapa buku ini menyerap dao-dao arai-dao? Namun, Zua Wen segera menjadi tenang. Dia melihat buku pil misterius itu dan mulai berpikir serius. Tampaknya buku pil misterius ini bukan sekadar buku pil biasa. Mungkin itu adalah buku pil dewa yang menggabungkan dao pil dan dao arai. Setelah dao arai-dao terserap seluruhnya, Zua Wen menemukan bahwa empat kata yang berani dan kuat muncul di sampul buku dewa ini. Jadi nama lengkap buku suci ini adalah trupil arai rekod. Zua Wen bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka trupil arai rekod. Dia langsung tertarik dengan isi buku ini. Catatan susunan alkimia sejati menjelaskan prinsip dan proses dao alkimia dan dao susunan dengan istilah yang sederhana. Saat Zua Wen membaca catatan susunan alkimia sejati, ia juga terus-menerus memverifikasi dao susunan alkimianya sendiri dan menemukan banyak kekurangan dan kekurangan. Zua Wen mabuk. Setelah membolak-balik sekitar 1.12 dari catatan susunan pil sejati, dia menyadari bahwa sisa halamannya semuanya kosong. Zua Wen meletakkan catatan susunan pil sejati. Dia tahu bahwa jika dia ingin membaca sisa catatan susunan pil sejati, dia harus memasuki tingkat yang lebih tinggi dari pagoda susunan pil. Dia harus membiarkan catatan susunan pil sejati menyerap sepenuhnya dao susunan pil. Zua Wen menyimpan catatan susunan pil sejati dan berjalan menuju tingkat kedua pagoda susunan pil. Dia tahu bahwa pagoda susunan pil tidak akan menjadi masalah baginya. Tingkat kedua pagoda susunan pil jauh lebih padat dan lebih intens daripada tingkat pertama. Jika Zua Wen mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak akan mampu bertahan lama di level kedua. Namun, saja tahu susunan pil yang mengerikan ini tidak menjadi masalah bagi catatan susunan pil sejati. Dia menyerap semuanya. Setelah rekaman susunan pil sejati menyerap semua runedaw susunan pil tingkat kedua, beberapa konten misterius muncul di ruang kosong seperdua belas di bagian belakang rekaman. Sebaliknya, Zua Wen bagaikan seorang sarjana yang haus saat ia tanpa lelah membolak-balik isi catatan sejati alkimia. Keterampilan alkimianya juga tanpa disadari meningkat saat ia membolak-balik catatan sejati alkimia. Ketika Zua Wen mencapai level keempat dari pil arai pagoda, level arai daunya tampaknya telah tercerahkan. Dia langsung menerobos alam kekacauan primordial dan bergegas ke alam takdir surga. Di atas meridian Tianling milik Zua Wen, riak dao arai yang tak terlihat menyebar. Itu benar-benar beresonansi dengan spiritualitas dao arai di dalam menara arai pil. Mata Zua Wen dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak menyangka level arai dao miliknya akan menembus begitu cepat. Dia tahu bahwa semua ini berkat rupil arai rekod. Selain itu, dia juga menemukan bahwa level alchemy daonya samar-samar menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Level dao alkimianya telah mencapai level misterius. Jika dia melangkah maju, dia akan mencapai level abadi. Selama level dao alkimianya mencapai level abadi, dia akan langsung menjadi tetua saat dia memasuki aliansi abadi arai pil. Inilah yang dijanjikan Huan Taiping kepadanya. Saat Zua Wen terus menjelajah, semakin banyak ruang kosong muncul di catatan susunan pil sejati. Level dao alkimia Zua Wen juga terus meningkat. Ketika Zua Wen mencapai level ketujuh, level arai dao miliknya kembali menembus level misterius. Level alchemy dao miliknya mencapai puncak level misterius. Dia tidak jauh dari level abadi. Sebenarnya, jika Zua Wen ingin menembus ke tingkat abadi, dia bisa melakukannya. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia berencana untuk menembus ke tingkat abadi baik dalam dao alkimia maupun dao arai. Setelah mempelajari trupil arai rekod, dia tahu bahwa alchemy dao dan arai dao berasal dari sumber yang sama. Keduanya saling melengkapi. Jika keduanya berada pada level yang sama dan maju bersama, itu akan sangat membantu kultivasi alchemy daonya di masa mendatang. Namun, jika keduanya tidak berada pada level yang sama, mereka tidak hanya akan gagal untuk saling melengkapi, level yang lebih rendah bahkan bisa menyeret level yang lebih tinggi ke bawah. Ini juga menjadi alasan mengapa Zawon akan menemui dua jenis mantra dao ketika ia berencana memasuki pagoda susunan pil untuk memahami dua jenis mantra dao. Pada akhirnya, hal itu menjadi kendala baginya untuk memahami salah satu mantra dao. Jika level dao alkimia dan dao arainya berada pada level yang sama, maka keduanya akan membentuk keseimbangan. Memasuki pagoda arai pil untuk memahami dua jenis mantra dao akan bermanfaat. Efisiensinya bahkan akan lebih tinggi daripada memahami satu mantra dao. Zawon terus bergerak ke atas. Ketika dia memasuki tingkat ke-10 pagoda susunan pil, 5 per 6 dari ruang kosong rekaman susunan pil sejati telah terisi dengan kata-kata dan konten yang padat. Saat Zawon memasuki tingkat ke-10, alchemy dao dan arai dao milik Zawon berhasil menembus secara bersamaan, mencapai tingkat abadi. Mata Zawon bersinar dengan pandangan pencerahan. Tangannya terus membentuk segel di kehampaan, dan dia mengeluarkan bendera arai satu demi satu. Tanpa diduga, dia menyiapkan formasi arai tingkat abadi dalam waktu singkat. Setelah menyiapkan formasi, Zawon mengeluarkan kuali pil kaisar dan mengeluarkan berbagai herbal dari dunia makro. Dia berencana untuk memulai alkimia langsung di tingkat ke-10 dari pagoda susunan pil. Maju dalam dao alkimia jauh lebih merepotkan daripada maju dalam dao susunan. Hanya setelah berhasil memurnikan pil roh dengan tingkat yang sesuai, seseorang dapat benar-benar mengkonsolidasikan kemajuan mereka. Kali ini, Zawon sedang memurnikan pil roh tingkat abadi yang paling dasar, yang disebut pil abadi. Membuka tungku dan menyalakan api roh, Zawon secara metodis memurnikan pil abadi. Proses alkimia berjalan lancar tanpa sedikitpun kecerobohan. Yang mengejutkan Zawon, proses penyempurnaan pil abadi berjalan sangat lancar. Dia berhasil pada percobaan pertamanya. Ketika ia berhasil menyempurnakan pil abadi, sorot pencerahan di matanya semakin dalam, dan pemahamannya tentang dao alkimia tingkat abadi semakin dalam. Ia tahu bahwa mulai saat ini, ia adalah seorang master alkimia tingkat abadi. Pagoda susunan pil ini memiliki total 12 tingkat. Masih ada 2 tingkat lagi. Selama aku memasuki 2 tingkat terakhir, semua celah dalam catatan susunan pil sejati akan terisi. Mungkin keterampilan alkimiaku akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Pandangan Zawon tertuju pada tangga menuju lantai 11 di ujung lantai 10. Matanya berbinar karena kegembiraan. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah menaiki tangga dan menuju ke tingkat ke-11. Yang tidak diketahui Zawon adalah ketika dia menerobos pagoda susunan pil, alun-alun itu semarak bagaikan panci mendidih. Bahkan Huan Taiping dan Fang Zixi, yang menonton dari samping, tercengang. Seluruh tubuh mereka membeku di tempat. Dia benar-benar berhasil menembus level ke-10, dan dalam kondisi yang menstimulasi dao alkimia dan dao arai. Sudut mulut Fang Zixi berkedut. Dia tidak tahu harus berkata apa. Menurutnya, Zawon mungkin bahkan tidak dapat menembus level pertama. Namun, penampilan Zawon seolah-olah dia telah menembus semua rintangan dan langsung memasuki tingkat ke-10 pagoda susunan pil. Keterkejutan Huan Taiping tidak lebih lemah dari Fang Zixi. Pada saat yang sama, dia sangat gembira. 2.826. Kali ini, setelah anak ini keluar dari pagoda susunan pil, bahkan jika keterampilan alkimianya masih di tingkat mendalam, aku akan tetap memberinya posisi sebagai tetua. Mata Huan Taiping bersinar terang saat dia tersenyum. Fang Zixi tidak membantah. Dia tidak keberatan dengan Zawon yang menjadi tetua aliansi abadi formasi pil. Dalam aliansi abadi susunan pil, siapapun yang dapat mencapai level ke-10 pagoda susunan pil akan menjadi ahli pil genesis. Beberapa orang tua dari generasi mereka telah mencapai level ke-10 pagoda susunan pil saat mereka masih muda. Sekarang, mereka telah menjadi pilar aliansi abadi susunan pil. Hah, lihatlah, tingkat ke-11 dari pagoda susunan pil menyala. Apakah Zawon akan mencapai tingkat ke-11? Ya ampun, ku dengar hanya ada satu orang yang bisa mencapai level ke-11 di aliansi abadi susunan pil, dan itu adalah alkemis misterius kelas penciptaan. Dia juga orang nomor 1 di balik aliansi abadi susunan pil. Tingkat ke-11 dari pagoda susunan pil benar-benar menyala. Zawon ini terlalu ganas. Dia benar-benar mencapai tingkat ini. Dia benar-benar tidak normal. Petik 2. Petik 2. Setelah menemukan bahwa tingkat ke-11 pagoda susunan pil menyala, semua orang dialun-nalun berseru. Diskusi menyebar seperti gelombang pasang. Semua orang terkejut. Huan Taiping dan Fang Zishi benar-benar membeku. Mulut mereka sedikit terbuka, dan mereka tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Zawon ini harus dilibatkan dalam aliansi abadi susunan pil, berapapun biayanya. Fang Zishi adalah orang pertama yang tersadar. Dia sudah memutuskan. Zawon benar-benar terlalu menantang surga. Dia benar-benar mampu mencapai tingkat ke-11 dari pagoda susunan pil. Perlu diketahui, di seluruh aliansi abadi susunan pil, hanya alkemis misterius tingkat penciptaan, yang juga merupakan penguasa di balik aliansi abadi susunan pil, yang telah mencapai tingkat ke-11. Namun, kini, tinggal satu orang lagi. Jika aliansi abadi susunan pil tidak mendatangkan seorang jenius seperti itu, maka aliansi abadi susunan pil mereka akan benar-benar kacau. Huan Taiping juga terkejut, hatinya seperti lautan yang bergolak, dan dia tidak bisa tenang. Zawon menutup kembali rekaman susunan pil sejati, dan cahaya pemahaman di matanya menjadi semakin jelas. Saat ini, ia berada di level ke-11 dari pil arai pagoda, dan setelah pil arai true record menyerap aura dao pil arai level ini, seperdua belas konten terbaru telah muncul. Zawon juga telah selesai membacanya. Pada saat ini, alchemy dao dan arai dao milik Zawon telah mencapai puncak level abadi. Semakin banyak ia membaca catatan susunan alkimia sejati, semakin tercerahkan Zawon. Tentu saja, pemahamannya tentang catatan susunan alkimia sejati juga meningkat. Meskipun level susunan alkimia Zawon baru saja naik ke tingkat abadi, catatan susunan alkimia sejati telah memberinya banyak inspirasi. Catatan itu memungkinkannya untuk meningkatkan level susunan alkimianya ke puncak tingkat abadi dalam waktu singkat. Zawon memiliki firasat bahwa jika dia dapat mempelajari seluruh catatan pembentukan pil sejati, mungkin dia akan mampu melihat melalui langkah ketiga pembentukan pil dan langsung maju ke tahap dewa penciptaan. Firasat ini menjadi semakin kuat dalam benak Zawon, dan hati Zawon juga menjadi semakin bergairah. Kalau saja dia dapat mencapai tahap dewa penciptaan dalam semua dao susunan alkimianya, statusnya di wilayah tuan rumah akan setara dengan para master istana dao yang maha kuasa pada tahap penciptaan. Jika dia bergabung dengan aliansi abadi susunan pil sebagai ahli alkimia tahap dewa penciptaan dan ahli dao susunan, statusnya tidak akan berbeda dari Huan Taiping dan Fang Zishi, para ahli alkimia generasi tua dan ahli dao susunan dari aliansi abadi susunan pil. Saat memikirkan hal ini, Zawon dengan tegas melangkah ke lantai 12. Matanya dipenuhi dengan tekat, dan catatan susunan alkimia sejati di tangannya juga memancarkan cahaya yang kaya. Tampaknya bersemangat dan mengantisipasi aura dao susunan pil dari lantai 12 pagoda susunan pil. Di bagian terdalam dari aliansi abadi arai pil, ada pavilion biasa. Permukaan pavilion ini dipenuhi dengan batasan arai yang mengerikan. Jika seorang kultifator yang memahami dao arai datang ke pavilion ini, mereka akan langsung terkejut dan tidak berani mendekat. Ini karena batasan susunan pada permukaan pavilion biasa ini bahkan lebih mengerikan daripada batasan yang ada di sekitar pagoda susunan pil. Begitu batasan ini diaktifkan, mereka akan membentuk susunan perangkap maut yang sangat kuat yang akan memusnahkan semua musuh yang berani menyerang pavilion ini. Pada saat ini, di sebuah ruangan sederhana di dalam pavilion, seorang pemuda berambut putih sedang duduk di atas sajadah berwarna ungu. Tubuh pemuda berambut putih itu dikelilingi oleh riak-riak pembatasan yang sangat abstrak, yang tidak jelas dan dalam. Tiba-tiba, pemuda berambut putih itu membuka matanya. Rasa terkejut terlihat di kedalaman matanya. Seseorang benar-benar berhasil mencapai tingkat ke-12 pagoda susunan pil. Siapakah sebenarnya orang itu? Pemuda berambut putih itu berdiri tiba-tiba. Dia tidak menyembunyikan keterkejutan di matanya. Saya harus pergi melihatnya. Setelah mengatakan ini, pemuda berambut putih itu menghilang dari pavilion. Pada saat ini, suasana di sekitar pagoda susunan pil benar-benar sunyi. Semua orang menatap cahaya yang masih bersinar di lantai atas pagoda susunan pil. Tidak ada diskusi atau keributan. Mereka semua terkejut dan tak bisa berkata apa-apa oleh apa yang terjadi di pagoda susunan pil. Semua orang tahu bahwa sejak pagoda susunan pil didirikan, tidak seorang pun pernah berhasil mencapai tingkat ke-12. Bahkan alkemis misterius dari aliansi abadi susunan pil belum pernah melakukannya. Namun, hari ini, Zhuawan yang tidak dikenal telah melakukannya. Selain itu, dia hanya seorang alkemis kelas misteri. Hasil ini membuat banyak orang tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Huan Taiping dan Fang Zishi terdiam. Ekspresi mereka mati rasa. Tiba-tiba, suara benda pecah di udara terdengar. Pemuda berambut putih muncul di belakang mereka berdua. Tuan aliansi. Ketika Huan Taiping dan Fang Zishi melihat pemuda berambut putih itu, mereka buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuh. Namun, mereka sangat terkejut. Pemuda berambut putih itu adalah penguasa sejati aliansi abadi pil arai. Dia juga satu-satunya alkemis kelas penciptaan dalam aliansi itu. Biasanya, dia tidak akan muncul kecuali aliansi abadi pil arai sedang dalam krisis hidup dan mati. Namun, hari ini pemuda berambut putih itu telah keluar dari pengasingannya menuju Zhuowen. Siapa yang berhasil sampai ke pagoda susunan pil? Pemuda berambut putih itu hanya menganggup pelan ke arah Huan Taiping dan Fang Zishi. Kemudian, dia melihat ke arah pagoda pil dan bertanya. Huan Taiping buru-buru menggenggam tangannya dan menceritakan semua yang berhubungan dengan Zhuowen dengan rincin. Dia sebenarnya bukan anggota aliansi abadi susunan pil kita. Dia hanya seorang kultifator nakal. Pemuda berambut putih itu menunjukkan ekspresi heran. Dia jelas tidak menyangka bahwa orang yang berhasil mencapai tingkat ke-12 dari pagoda susunan pil sebenarnya adalah seorang kultifator nakal yang tidak disebutkan namanya. Undang anak ini untuk bergabung dengan aliansi abadi pil arai kita. Biarkan dia menjadi master abadi ke-5 kita. Posisinya akan sama dengan kalian berdua, kata pemuda berambut putih itu dengan tenang. Huan Taiping dan Fang Zishi terkejut. Mereka tidak menyangka pemuda berambut putih itu sangat menghargai Zhuowen. Dia benar-benar langsung memberikan Zhuowen posisi master abadi. Di aliansi abadi arai pil yang besar, hanya ada 4 master abadi. Huan Taiping dan Fang Zishi adalah dua di antaranya. Terlepas dari apakah itu Huan Taiping atau Fang Zishi, butuh waktu bertahun-tahun kerja keras dan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya bagi mereka hingga akhirnya menjadi seorang master abadi dari aliansi abadi pil arai. Di aliansi abadi pil arai, mustahil untuk menjadi master abadi hanya dengan mengandalkan bakat dan potensi. Seseorang juga membutuhkan pengalaman dan prestise yang cukup. Namun, pemuda berambut putih itu langsung menjadikan Zhuowen sebagai master abadi dari aliansi abadi pil arai. Ini menunjukkan bahwa dia sangat menghargai Zhuowen. 2827 Di lantai 12 pagoda susunan pil, mata Zhuowen berbinar saat ia melihat catatan susunan pil sejati di depannya. Ia menyerap semua aura dao susunan pil di sekitarnya, dan seperdua belas ruang kosong terakhir dari catatan susunan pil sejati terisi dengan kata-kata. Zhuowen tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia meraih trupil arai rekod dan mulai mempelajarinya seolah-olah dia sedang mabuk. Pandangan pencerahan di matanya menjadi semakin intens. Saat Zhuowen meletakkan rekaman susunan pil sejati, dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum akan pengetahuan mendalam dari kultifator yang menciptakan rekaman ini. Catatan susunan pil sejati sangatlah mendalam. Zhuowen tahu bahwa mempelajarinya sekali saja tidaklah cukup. Ia harus mempelajarinya berulang kali untuk memperoleh lebih banyak lagi. Akan tetapi, meskipun dia hanya mempelajarinya secara kasar satu kali, keuntungan yang diperolehnya tidak terbayangkan. Yang membuat Zhuowen menyesal adalah dao alkimia dan dao susunannya telah mencapai puncak kelas abadi. Awalnya ia mengira dapat menembus kelas genesis setelah memasuki lantai 12 pagoda susunan pil. Namun sekarang tampaknya dia telah melebih-lebihkan dirinya sendiri. Namun, bukan berarti dia tidak memperoleh apapun. Setidaknya, dia telah melihat lintasan dao arah pil dan memperoleh banyak wawasan. Menerobos ke tingkat genesis hanyalah masalah waktu baginya. Sudah waktunya turun. susunan pil sejati. Ini adalah hal yang sangat penting dan dia harus melindunginya dengan baik. Jika tidak, itu mungkin menarik perhatian orang lain. Ketika Zhuowen berjalan menyusuri pil arah pagoda, ia mendapati bahwa suasana di sekitar alun-alun itu luar biasa tenang. Banyak pasang mata yang tertuju padanya, membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Sementara itu, Huan Taiping dan Fang Zixi bergegas maju. Huan Taiping tersenyum hangat saat berkata, Selamat, Zhuo Xiaoyou. Kamu benar-benar mengejutkan dunia dengan memasuki lantai 12 pagoda pil. Fang Zixi juga menangkupkan tangannya untuk memberi salam dan mengucapkan beberapa kata pujian. Zhuo Xiaoyou sedikit terkejut. Huan Taiping dan Fang Zixi sama-sama alkemis tingkat genesis dari aliansi abadi arah pil. Mereka memiliki posisi dan wewenang tinggi. Meskipun dia telah mengejutkan dunia dengan memasuki lantai 12 pagoda susunan pil, itu tidak cukup bagi dua alkemis kelas genesis untuk memperlakukannya dengan begitu hangat dan sopan. Tatapannya cepat memperhatikan pemuda berambut putih di belakang Huan Taiping dan Fang Zixi. Pemuda berambut putih itu terlihat biasa saja, tetapi Zhuo Wen merasakan tekanan yang tak terlukiskan dari pemuda berambut putih itu. Zhuo Wen tahu bahwa pemuda ini jelas tidak sederhana. Terlebih lagi, dari posisi Huan Taiping dan Fang Zixi berdiri, dapat terlihat bahwa keduanya samar-samar mengikuti jejak pemuda berambut putih itu. Dari dia, Zhuo Wen, kau, Zhuo Wen, kau, dari kau, 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 Zhuo Wen, Zhuo Wen, dari, dari kau, dari. Teman kecil Zhuo, ini adalah pemimpin aliansi dari aliansi abadi susunan pil, Ji Wu Ming. Dia juga satu-satunya ahli pil tingkat penciptaan di aliansi abadi susunan pil, Huan Taiping buru-buru memperkenalkan, matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Zhuo Wen, dia tidak menyangka pemuda berambut putih ini adalah ketua aliansi abadi pil arai. Tidak heran Huan Taiping dan Fang Zixi begitu hormat. Titik-titik-titik petik dua. Salam. Zhuo Wen menangkupkan tinjunya. Pemuda berambut putih itu merasa puas dengan penampilan Zhuo Wen. Ia mengangguk. Ia menatap Zhuo Wen dan berkata, Zhuo Wen, kau telah melewati lantai 12 pagoda susunan pil. Ini menunjukkan bahwa kau memiliki potensi yang tak terbatas. Di masa depan, kau akan mampu menembus ke langkah ketiga dari Grandao susunan pil. Anda adalah kultifator pertama dalam sejarah pil arai Immortal Alliance yang melewati lantai 12 pagoda pil arai. Sekarang, aku, Ji Wu Ming, mengundangmu untuk menjadi master abadi kelima dari aliansi abadi arai pil. Apakah kamu setuju? Zhuo Wen tercengang. Dia tidak tahu apa itu Immortal Master. Huan Taiping segera menjelaskan kepada Zhuo Wen apa itu Immortal Master. Pada saat yang sama, ia menyebutkan bahwa begitu Zhuo Wen menjadi Immortal Master dari pil arai Immortal Alliance, ia akan berada pada level yang sama dengan Fang Zishi dan dirinya. Zhuo Wen terkejut. Ia menatap Ji Wu Ming. Ia tidak menyangka Ji Wu Ming akan memberinya posisi setinggi itu. Sepertinya Ji Wu Ming sangat menghargainya. Zhuo Wen hanya ingin menjadi seorang tetua dari aliansi abadi formasi pil. Dia ingin menggunakan aliansi abadi formasi pil untuk menahan si tua Yin Wuxi itu. Sekarang dia adalah seorang master abadi, dia memiliki status yang jauh lebih tinggi daripada seorang tetua dari aliansi abadi arai pil. Yin Wuxi harus menahan diri sebelum dia bisa menghadapinya. Terima kasih banyak atas kebaikan kepala aliansi Ji. Namun, setelah aku menjadi master abadi, apakah akan ada batasan pada kebebasanku? Tanya Zhuo Wen ragu-ragu. Zhuo Xiao Yowu, jangan khawatir. Seorang Immortal Master adalah Grand Master pil arai yang paling dihormati di pil arai Immortal Alliance. Tidak akan ada batasan apapun di pil arai Immortal Alliance. Namun, saat aliansi abadi susunan pil dalam bahaya, sebagai master abadi aliansi abadi susunan pil, kau harus melindungi aliansi abadi susunan pil dengan nyawamu, kata Huang Tai Ping sambil tersenyum. Mendengar ini, Zhuo Wen setuju tanpa ragu. Pemuda berambut putih, Ji Wu Ming, tersenyum ketika melihat Zhuo Wen setuju. Master abadi Zhuo, kulihat dao pil dan dao araimu baru saja menembus puncak kelas abadi. Kau seharusnya belum menstabilkan alamu. Pergilah dan stabilkan sekarang. Tiga hari kemudian, aku akan secara pribadi menganugerahkanmu posisi master abadi dan mengumumkannya ke seluruh dunia. Ji Wu Ming menatap Zhuo Wen dengan penuh arti dan tersenyum. Hati Zhuo Wen bergetar. Ji Wu Ming benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Dia menangkupkan kedua tangannya dan pergi. Dao pil anak ini telah menembus ke tingkat abadi. Tampaknya aliansi abadi timur kita memiliki peluang besar untuk memasuki kualifikasi domain dao susunan pil. Huang Tai Ping dan Fang Zishi tidak melihat bahwa dao arai pil Zhuo Wen telah mencapai tingkat abadi. Sekarang setelah Ji Wu Ming menyebutkannya, mata mereka berbinar karena kegembiraan. Pada kurun waktu berikutnya, rumor bahwa Zhuo Wen telah melewati lantai 12 pagoda susunan pil menyebar ke seluruh aliansi abadi susunan pil. Semua orang tahu bahwa master pil kelas mendalam Zhuo Wen yang telah memenangkan tempat pertama di majelis besar susunan pil benar-benar telah mencapai prestasi seperti itu setelah memasuki pagoda susunan pil. Bahkan ketua aliansi abadi pil arai, Ji Wu Ming tidak mampu melewati lantai 12 pagoda pil arai. Namun, Zhuo Wen telah melewatinya. Bukankah ini berarti bakat Zhuo Wen bahkan lebih mengerikan daripada Ji Wu Ming? Pada saat yang sama, banyak kultifator menyadari bahwa ahli pil bernama Zhuo Wen ini benar-benar akan melambung. Aliansi abadi susunan pil pasti tidak akan melepaskan seorang jenius yang begitu kuat. Mereka pasti akan mengundangnya untuk bergabung dengan aliansi abadi susunan pil dan memberinya status yang sangat tinggi. Banyak orang menduga bahwa jika Zhuo Wen bergabung dengan aliansi abadi susunan pil, dia akan segera menjadi tokoh tingkat tua di aliansi abadi susunan pil. Namun, berita mengejutkan berikutnya mengejutkan semua orang. Zhuo Wen memang telah bergabung dengan aliansi abadi susunan pil. Selain itu, orang yang mengundangnya adalah ketua aliansi, Ji Wu Ming. Selain itu, ia secara langsung menjadikan Zhuo Wen sebagai ketua abadi kelima dari aliansi abadi susunan pil. Berita ini tidak hanya mengejutkan seluruh aliansi abadi susunan pil, tetapi ketika menyebar ke wilayah lain di wilayah tuan rumah, sebagian besar kekuatan di wilayah tuan rumah terkejut. Mereka tidak tahu siapa Zhuo Wen ini. Namun, ketika mereka mendengar bahwa anak ini hanya seorang kultifator nakal sebelum bergabung dengan aliansi abadi Araipil, mereka semua terkejut dan mulai bertanya tentang Zhuo Wen ini. 2828 Di dalam sekte mayat Yin 10 ekstremitas, ada sebuah gua dalam yang dipenuhi dengan Yin Qi. Banyak peti mati mengerikan berdiri di hutan. Yin Qi yang padat melonjak seolah-olah bersifat material. Bahkan seorang kultifator pada langkah kedua alam validasi dao mungkin harus mundur di lingkungan mengerikan yang dipenuhi Yin Qi. Di kedalaman gua yang dipenuhi Yin Qi, samar-samar terlihat ada sosok yang seperti hantu. Itu adalah seorang pria. Yang aneh adalah ada tanda vertikal berwarna emas di antara kedua alisnya. Tanda itu memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala dan tampak tidak pada tempatnya di lingkungan yang suram. Apa? Itu Zhuo Wen lagi. Bajingan itu benar-benar menjadi master abadi kelima dari aliansi abadi Araipil. Sialan! Pria dengan tanda vertikal emas di antara alisnya melemparkan jimat geokomunikasi di tangannya ke tanah. Matanya tampak garang saat ia memperlihatkan wajahnya yang tampan. Jika Zhuo Wen ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa orang ini adalah Sakyamuni, yang dulu punya permusuhan mendalam dengannya. Semenjak Zhuo Wen menjadi master abadi dari aliansi abadi Araipil, namanya telah menyebar ke seluruh wilayah Tuan Rumah. Meskipun banyak kekuatan tidak mengetahui seperti apa rupa Zhuo Wen, nama Zhuo Wen sudah terkenal. Status Sakyamuni di sekte mayat Yin 10 ekstremitas tidaklah rendah, jadi dia tentu telah mendengar tentang perbuatan Zhuo Wen. Aku seharusnya memusnahkan anak ini sepenuhnya saat kita berada di planet Heavenly Armor. Sekarang, dia telah menjadi begitu kuat. Mata Sakyamuni berkedip, dia merasa bahwa masalah ini agak sulit untuk ditangani. Kultifasinya telah maju pesat selama bertahun-tahun di sekte mayat Yin 10 ekstremitas, dan dia telah menembus ke langkah kedua alam validasi Dao. Dia sekarang menjadi ahli di bawah penguasa kedalaman. Terlebih lagi, Sakyamuni memiliki akar Dao kelas surga, jadi statusnya di sekte mayat Yin 10 ekstremitas sangat tinggi. Bahkan pemimpin kelompok itu, Yin Wuxi, yang menuju aliansi abadi susunan pil, memiliki status yang lebih rendah di sekte itu daripada Sakyamuni. Sakyamuni masih sangat muda, dan bakatnya sangat tinggi. Masa depannya tidak terbatas, dan dia dicintai dan dihargai oleh pemimpin sekte 10 sekte Yin Course Extreme. Ada banyak tetua di sekte mayat Yin 10 ekstremitas yang ingin berteman dengan Sakyamuni, dan Yin Wuxi adalah salah satunya. Aku harus menyingkirkan Suawan ini. Aku harus mengirim pesan kepada tetua Yin Wuxi. Niat membunuh di mata Sakyamuni mendidih. Dia tidak bisa pergi sekarang dan berada dalam kondisi terobosan terus-menerus. Selain itu, dia bisa merasakan bahwa akar Dao-nya akan berevolusi lagi. Periode waktu ini merupakan momen yang paling krusial baginya, dan dia sama sekali tidak bisa pergi. Walaupun Sakyamuni ingin membunuh Suawan dengan tangannya sendiri, dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Di dalam kota abadi Pil Arai milik Pil Arai Immortal Alliance, Yin Wuxi duduk di kamarnya dengan ekspresi jelek. Setelah mendengar bahwa Suawan telah dipromosikan menjadi master abadi dari aliansi abadi susunan Pil, dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk bertindak melawan Suawan. Jika dia bertindak, dia akan benar-benar membuat marah orang-orang dari aliansi abadi susunan Pil. Posisi seorang guru abadi di aliansi abadi Arai Pil terlalu penting. Posisi mereka tidak kalah dengan wakil pemimpin sekte dari sekte mayat Yin 10 ekstremitas. Jika dia bertindak, nasibnya akan sangat menyedihkan. Yin Wuxi segera menyadari bahwa giyok komunikasi di pinggangnya telah menyala. Dia mengerutkan kening, tetapi tetap mengeluarkannya. Setelah beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri, Sakyamuni juga memiliki dendam terhadap Suawan. Dia sebenarnya memintaku untuk membunuh Suawan. Namun, Yin Wuxi segera menggelengkan kepalanya. Status Suawan saat ini berbeda dari sebelumnya, dan dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertindak. Jika dia bertindak, dia akan membawa malapetaka bagi dirinya sendiri. Dia tidak dapat membantu Sakyamuni dengan permintaan ini. Tepat saat Yin Wuxi hendak menolak, seseorang mengetuk pintunya. Dia membuka pintu dan melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di luar. Lei Zixuan dari Thunder God Park dan senior Huang Wu dari Huangji Family ada di sini untuk menyambut senior Yin. Lei Zixuan mengenakan gaun merah. Dia tersenyum manis saat membungkuk kepada Yin Wuxi. Yin Wuxi menatap Lei Zixuan dengan acu-ta-acu dan menganggup pada Huang Wu yang ada di sampingnya. Lei Zixuan hanyalah junior dari Master of Destiny, jadi dia tidak peduli padanya. Namun, Huang Wu adalah pemimpin keluarga Huangji dan juga seorang pencipta. Yin Wuxi lebih memperhatikannya. Mengapa kalian berdua mencariku? Yin Wuxi berdiri di pintu, tidak berniat membiarkan mereka berdua masuk saat dia bertanya dengan nada netral. Lei Zixuan tidak mempermasalahkan ketidakpedulian Yin Wuxi. Bagaimanapun, Yin Wuxi berasal dari Istana Dao dan juga seorang pencipta. Wajar baginya untuk mengabaikannya. Sebenarnya, seperti ini. Kami ingin membahas masalah Zouan dengan Penatua Yin. Jika aku ingat dengan benar, seharusnya ada sedikit konflik antara Penatua Yin dan Zouan, kan? Lei Zixuan berkata sambil tersenyum manis. Saya khawatir Anda telah menemukan orang yang salah. Zouan itu sekarang adalah Master Abadi dari Aliansi Abadi Pil Arai. Dia bukan seseorang yang bisa saya, Yin Wuxi, ganggu. Jika kamu di sini untuk masalah ini, kamu dapat kembali sekarang, kata Yin Wuxi dingin. Huang Wu tiba-tiba menangkupkan tinjunya dan berkata, Penatua Yin, kami punya cara untuk memaksa Zouan keluar dan membunuhnya tanpa diketahui siapapun. Selama Penatua Yin bekerja sama dengan kita, kita memiliki peluang keberhasilan 80%. Yin Wuxi terkejut, tetapi ketertarikannya terusik. Dia menganggup dan memberi isyarat agar mereka berdua masuk, sambil berkata, silakan masuk. Jika metodemu dapat diandalkan, bukan berarti aku tidak bisa bekerja sama denganmu. Sementara Yin Wuxi dan yang lainnya sedang merencanakan sesuatu, Zouan berada di dalam ruangan, sedang memurnikan pil. Gelombang aroma obat memenuhi ruangan, membuatnya tampak seperti surga. Wah! Tiba-tiba, terdengar suara pelan, dan gumpalan asap hitam mengepul keluar dari tungku pil. Asap hitam itu berubah menjadi seekor harimau ganas dan menyerbu ke arah Zouan. Raungannya mengguncang langit. Zouan tiba-tiba mundur. Dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju harimau itu. Kekuatan tubuh suci pangu meledak dan langsung membubarkan harimau yang terbentuk oleh asap hitam itu. Zouan menghela nafas pelan. Ia tahu bahwa ia telah gagal memurnikan kuali pil ini. Ini adalah ketiga kalinya dia memurnikan sekumpulan pil dewa tingkat genesis, tetapi pada akhirnya dia tetap gagal. Seseorang harus menyadari bahwa bahan-bahan untuk setiap pil ilahi genesis sangatlah berharga. Zouan hanya memiliki lima pil ilahi genesis. Sekarang setelah ia menghabiskan tiga di antaranya, serta bahan-bahan pelengkap lainnya, ini merupakan kerugian yang sangat besar. Zouan menuangkan ampas obat dari kuali. Dia tidak berencana untuk terus memurnikan pil dewa. Dia tahu bahwa dia sudah sangat dekat untuk mencapai tahap dewa penciptaan. Yang dia butuhkan hanyalah kesempatan terakhir. Jika dia terus memurnikan pil dewa sekarang, dia hanya akan membuang dua pil dewa tahap dewa penciptaan yang tersisa yang dimilikinya. Zouan membuka catatan susunan alkimia sejati, dan matanya tertuju pada halaman terakhir catatan itu. Ekspresinya sangat serius. Setelah rekaman susunan alkimia sejati rampung, halaman terakhir rekaman itu adalah tentang pemulihan enam keinginan jiwa. Konon, untuk memulihkan enam keinginan jiwa seorang kultifator, diperlukan sebuah pil suci yang disebut pil suci kondensasi roh enam keinginan. 2829. Eliksir tingkat penusuk surga berada di atas eliksir tingkat penciptaan. Untuk memurnikan ramuan tingkat menusuk surga, seseorang harus menjadi master ramuan tingkat menusuk surga. Akan tetapi, di seluruh wilayah tuan rumah, Jiwuming merupakan satu-satunya master ramuan tingkat penciptaan, apalagi master ramuan tingkat penembus surga. Bahkan Jiwuming tidak memenuhi syarat untuk memurnikan ramuan pembekuan roh enam keinginan. Yang membuatnya semakin tidak berdaya adalah bahwa bahan utama dari enam keinginan roh pembekuan eliksir adalah enam eliksir kelas penusuk surga yang berbeda. Enam eliksir kelas penusuk surga ini adalah mata tanpa bunga seribu tahun, pil merah-merah, daun finiks indah, bambu air kuning buddha, bunga kianyu tiga alam, dan susu riak bintang bulan merah. Zuawan belum pernah mendengar tentang kenam ramuan tingkat penusuk surga ini sebelumnya. Zuawan tahu bahwa mustahil baginya untuk memurnikan ramuan pembekuan roh enam keinginan. Bahkan Jiwuming pun tidak dapat melakukannya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah memberikan Moyan Wuxiang kepada Jiwuming dan melihat apakah dia punya metode lain untuk memulihkan enam keinginan dalam jiwa seorang kultifator. Setelah meninggalkan ruangan, Zuawan berjalan langsung ke gedung utama Pil Array Immortal Alliance. Guru Abadi Zuo Ketika Zuawan memasuki gedung utama, para penjaga di pintu masuk menundukkan kepala mereka sebagai tanda hormat. Mereka sangat menghormati Zuawan. Zuawan sekarang adalah master abadi kelima dari aliansi abadi susunan Pil. Statusnya setara dengan Huan Taiping dan yang lainnya. Semua aliansi abadi susunan Pil menghormatinya seperti dewa. Eh, saudara Zuo, sungguh tamu yang langka. Kamu sudah menjadi master abadi selama berhari-hari. Ini pertama kalinya kamu di sini, kan? Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut berjalan mendekat. Ketika melihat Zuawan, ia langsung menyapanya dengan hangat. Tetua Fang, aku di sini untuk mencari ketua aliansi Ji. Aku ingin tahu apakah dia ada di gedung utama. Zuawan menangkupkan kedua tangannya. Orang tua ini adalah Fang Zixi, yang muncul di luar pagoda susunan Pil bersama Huan Taiping. Haha, bagus sekali. Aku juga sedang mencari pemimpin aliansi. Ikutlah denganku. Hari ini, bahkan jika kamu tidak datang, aku khawatir orang tua Huan Taiping itu akan pergi memanggilmu. Sekarang kamu sudah datang, itu sudah tepat. Itu menyelamatkan orang tua Huan Taiping dari menjalankan tugas. Fang Zixi tertawa. Di sisi lain, Zuawan tercengang. Ia menunjukkan ekspresi bingung dan bertanya, mengapa pemimpin aliansi memanggil kita. Masalah ini ada hubungannya denganmu. Ini tentang berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi Domein Dao Alkimia. Kau akan tahu saat kau sampai di sana. Fang Zixi mengedipkan matanya dan berbicara dengan nada yang agak tidak sopan. Zuawan, kamu sudah di sini. Baguslah, aku tidak perlu pergi dan menelponmu. Sebuah suara yang dipenuhi dengan perubahan hidup datang dari belakang. Zuawan dan Fang Zixi melihat Huan Taiping berlari mendekat dan mengejar mereka berdua. Grandmaster Huan, Zuawan tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Tidak perlu bersikap sopan. Kamu juga seorang master abadi. Status kita setara. Kamu bisa memanggilku saudara Huan. Huan Taiping melambaikan tangannya. Zuawan tersenyum tipis dan tidak mempermasalahkan cara dia menyapa Huan Taiping. Ketiganya mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan ke bagian dalam gedung utama. Ini adalah aula yang sangat besar. Hanya ada enam kursi di aula ini, dan setiap kursi sangat mewah. Pada saat ini, Ji Wuming sedang duduk di kursi utama. Dua kursi lainnya juga ditempati oleh dua lelaki tua berjubah lebar. Zuawan tahu bahwa kedua lelaki tua berjubah lebar ini seharusnya adalah dua master abadi lainnya dari aliansi abadi Araipil. Kalian bertiga ada di sini. Duduklah. Ji Wuming menunjuk ketiga kursi kosong lainnya dan berkata. Zuawan dan dua orang lainnya duduk. Huan Taiping duduk di sampingnya dan dengan tenang memperkenalkan dua master abadi lainnya kepada Zuawan. Di antara dua master abadi, salah satunya adalah seorang lelaki tua dengan hidung berlendir bernama Jiang Kang. Lelaki tua lainnya dengan mata tajam bernama Sao Yi. Menurut pengantar Huan Taiping, kedua master abadi ini bukanlah master alkimia, melainkan master arai ilahi. Selain itu, mereka adalah master arai ilahi tahap genesis. Tampaknya dalam aliansi abadi susunan pil, master alkimia tahap genesis dan master susunan ilahi terbagi rata. Sementara Zuawan mengamati kedua master abadi, Jiang Kang dan Sao Yi juga mengamati Zuawan. Kali ini, aku memanggilmu ke sini terutama untuk memberitahumu tentang kualifikasi untuk domain dao arai pil. Aku khawatir semua ini akan bergantung pada master abadi Zuawan. Tatapan Ji Wuming tertuju pada Zuawan dan dia berkata sambil tersenyum. Kualifikasi, wajah Zuawan kosong. Tuan abadi Zuo, kami ingin memberitahu Anda tentang hal ini sebelum babak kualifikasi, tetapi Anda selalu menyendiri untuk memurnikan pil, jadi kami tidak punya kesempatan. Sebenarnya, beginilah. Huan Taiping duduk di samping Zuowen dan dengan patuh menceritakan kepadanya tentang kualifikasi. Setelah mendengarkan, Zuawan memperlihatkan ekspresi pengertian. Ternyata aliansi abadi susunan pil berasal dari domain dao susunan pil. Di domain dao timur, barat, selatan, dan utara domain surgawi suan mi, ada cabang domain dao susunan pil yang sesuai. Di antara mereka, aliansi abadi formasi pil Zuowen disebut aliansi abadi timur, yang sebagian besar bersifat terbuka dan merekrut master formasi alkimia dari wilayah tuan rumah. Tiga domain dao lainnya juga memiliki aliansi abadi arai pil yang sesuai. Mereka adalah aliansi abadi barat, aliansi abadi utara, dan aliansi abadi selatan. Keempat divisi akan mengadakan kualifikasi setiap 10.000 tahun untuk memilih master susunan alkimia yang luar biasa dari keempat divisi untuk memasuki domain dao susunan pil selama 100 tahun. Dikatakan bahwa master susunan alkimia yang dapat berkultivasi di domain dao susunan pil selama 100 tahun dapat menerobos ke langkah ketiga domain dao alkimia setelah keluar dari pengasingan. Saat master aliansi abadi susunan pil, Ji Wuming, masih menjadi master alkimia tahap abadi, dia ikut serta dalam babak kualifikasi dan menonjol, memasuki domain dao susunan pil selama 100 tahun. Setelah keluar dari pengasingan, Ji Wuming sudah menjadi master alkimia tahap genesis puncak. Setelah kembali ke aliansi abadi pil arai selama seribu tahun, ia menerobos lagi dan menjadi master alkimia tahap creation, menjadi master aliansi dari aliansi abadi pil arai. Bisa dikatakan bahwa babak kualifikasi yang diadakan setiap 10 ribu tahun sekali ini merupakan kesempatan besar bagi keempat divisi. Ini adalah acara akbar yang sangat dihargai. Master abadi Zuo, syarat untuk berpartisipasi dalam kualifikasi adalah Anda harus berusia di bawah 10 ribu tahun. Saya telah melihat usia tulang Anda. Anda sangat muda dan jelas tidak lebih tua dari 10 ribu tahun. Selain itu, Anda telah melewati level ke-12 dari pil arai pagoda. Anda adalah kandidat terbaik untuk kualifikasi ini. Ji Woo Ming tersenyum pada Zuo Wen. Dia sangat mengagumi Zuo Wen. Belum lagi Zuo Wen telah melewati level ke-12 pagoda susunan pil, fakta bahwa Zuo Wen berusia kurang dari 10 ribu tahun dan mampu mengolah dao alkimia dan dao susunan pil hingga ke tahap abadi sudah melampaui sebagian besar master susunan alkimia di aliansi abadi susunan pil. Ji Woo Ming merasa bahwa Zuo Wen memiliki peluang tinggi untuk menonjol di kualifikasi ini dan memasuki domain dao susunan pil. Master aliansi Ji, apakah domain dao susunan pil memiliki master alkimia yang melampaui surga? Zuo Wen tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan itu dalam hatinya dengan tatapan penuh harap di matanya. Ji Woo Ming tampak bangga dan tersenyum tipis. Wilayah dao susunan pil adalah asal mula dao susunan pil di wilayah surga wisuan mi. Tentu saja, ada master alkimia transcending heaven, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Aku hanya tahu satu. Mengenai apakah ada lebih banyak, aku tidak terlalu yakin. Oke, kalau begitu aku akan ikut dalam babak kualifikasi ini, kata Zuo Wen dengan tegas. Melihat Zuo Wen setuju, Ji Woo Ming dan yang lainnya tersenyum. Dengan bantuan Immortal Master Zuo, aliansi abadi timur kita memiliki peluang lebih baik untuk memenangkan babak kualifikasi. Immortal Master Zuo harus ingat bahwa hanya ada sekitar 200 tahun lagi hingga babak kualifikasi dimulai. Saya harap Immortal Master Zuo dapat mengolah dao alkimia selama waktu ini. Zuo Wen menganggup, menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam dan menangkupkan tinjunya. Ketua aliansi Ji, aku punya permintaan. Aku harap ketua aliansi Ji bisa menyetujuinya. 2830. Zuo Wen mengepalkan tinjunya lagi. Kehati-hatian muncul di matanya saat dia mengeluarkan peti mati kristal tembus pandang dari dunianya yang besar. Seorang wanita cantik berbaring dengan tenang di dalam peti kristal. Dia tampak seperti putri tidur dengan temperamen yang unik. Tuan Zuo, apa yang Anda? Huan Taiping adalah orang pertama yang berbicara. Dia melihat peti kristal dan bertanya. Fang Zishi dan tiga dewa abadi lainnya juga terkejut. Jelas, mereka tidak mengerti mengapa Zuo Wen mengeluarkan peti mati kristal. Ji Wu Ming, di sisi lain, tampak serius ketika dia melihat Zuo Wen mengeluarkan peti mati kristal. Ji Wu Ming mendarat di samping peti kristal dan menatap wanita cantik di dalam peti itu. Dia mengerutkan kening dan berkata, sungguh cara yang kejam. Enam keinginan dalam jiwa wanita ini telah dilucuti. Dan kalau saya tidak salah, enam keinginan dalam tubuhnya juga dilucuti, tetapi dipulihkan secara artifisial. Ji Wu Ming memandang Zuo Wen dan menanyakan pendapat Zuo Wen. Namanya Moyan Wuxiang, dan dia orang kepercayaanku. Zuo Wen menatap wanita cantik yang tertidur di peti mati kristal. Matanya penuh kelembutan. Dia bercerita tentang bagaimana Moyan Wuxiang kehilangan enam keinginannya dan bagaimana jiwanya hampir menghilang. Setelah semua orang yang hadir mendengar ini, mereka semua terharu. Nasib Moyan Wuxiang memang sangat buruk. Moyan Wuxiang menjadi seperti ini karena Zuo Wen, jadi Zuo Wen berhutang budi yang sangat besar kepada Moyan Wuxiang. Saya harus mengatakan bahwa orang yang melakukan teknik itu sangat kejam. Mereka mengendalikan enam keinginan wanita ini di telapak tangan mereka. Hidup dan matinya ada di tangan mereka. Tidak sulit untuk mengembalikan enam keinginan tubuh wanita ini. Anda sudah melakukannya. Namun, masalah ini melibatkan tingkat jiwa. Ini sangat rumit. Ji Wu Ming menggelengkan kepalanya dan menatap Zuo Wen dengan tatapan tak berdaya. Master Aliansi Ji, Anda adalah satu-satunya alkemis kelas penciptaan di wilayah Tuan Rumah. Mungkinkah Anda juga tidak berdaya? Zuo Wen merasa patah semangat. Ji Wu Ming menggelengkan kepalanya karena malu. Hilangnya enam keinginan adalah masalah yang sangat pelik. Jika dia ceroboh, jiwa Moyan Wuxiang akan hancur total, dan tidak akan ada ruang untuk pemulihan. Ji Wu Ming dapat mencoba menyelamatkan Moyan dari Wuxiang, tetapi peluang keberhasilannya kurang dari 10%. Jika gagal, jiwa Moyan dari Wuxiang akan tercerai berai. Hanya ada satu kesempatan, jadi Ji Wu Ming tidak berani mengambil risiko. Tetapi aku dapat membantumu menstabilkan jiwa ilahinya. Karena kurangnya enam keinginan, jiwa ilahinya tampaknya telah kehilangan enam pilarnya. Jiwa ilahinya tidak stabil dan dapat runtuh kapan saja. Ji Wu Ming melanjutkan. Zuo Wen menghela nafas dan menangkupkan tangannya ke arah Ji Wu Ming. Terima kasih, pemimpin Ji. Zuo Wen tahu bahwa Ji Wu Ming bersedia membantunya secara cuma-cuma karena dirinya. Tentu saja, Zuo Wen bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa jika seorang alkemis tingkat penciptaan seperti Ji Wu Ming tidak dapat memulihkan enam keinginan Moyan dari Wuxiang, maka mungkin hanya seorang alkemis tingkat surga yang dapat melakukannya. Tentu saja, jika dia dapat memurnikan pil kondensasi roh enam keinginan, dia juga dapat menyelamatkan Moyan dari Wuxiang sepenuhnya. Akan tetapi, entah apakah itu seorang alkemis tingkat surga atau pil kondensasi roh enam keinginan, mereka terlalu jauh baginya. Ji Wu Ming melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Zuo Wen tidak bersikap sopan. Kemudian dia membuka peti kristal dan mengarahkan tangan kanannya ke dahi Moyan dari Wuxiang. Ji Wu Ming menjepit jari telunjuk dan jari tengahnya lalu menyemburkan api lima warna. Nyala api ini sangat aneh. Suhunya tampak mengerikan, tetapi tidak menyebabkan luka bakar di dahi Moyan dari Wuxiang. Di aula, Zuo Wen dan empat master abadi lainnya tidak berbicara. Mereka hanya menatap Ji Wu Ming dengan tenang. Sekitar setengah jam kemudian, Ji Wu Ming menarik tangan kanannya dan menutup kembali tutup peti mati. Dia menatap Zuo Wen dengan ekspresi bermartabat. Jiwa wanita ini sudah mulai hancur, dan itu sangat parah. Aku hanya bisa menekan kehancuran jiwanya, tetapi jika aku ingin menstabilkan jiwa wanita ini sepenuhnya, aku harus memurnikan pil ilahi pengembunan jiwa delapan pemandangan. Ji Wu Ming berhenti sejenak dan menatap Zuo Wen, pil dewa kondensasi jiwa delapan pemandangan adalah pil dewa tingkat keberuntungan. Aku memiliki sebagian besar bahan-bahannya, tetapi aku masih kekurangan bahan utama, bunga jiwa dunia bawah alam yang sulit dicapai. Kau harus membantuku menemukan bunga alam elusif. Bunga alam yang sulit dicapai adalah pil ilahi tingkat penciptaan. Bahkan lembah pengobatan ilahi tidak memilikinya. Saya khawatir tidak mudah menemukannya. Ekspresi Huan Taiping sedikit berubah. Ji Wu Ming tiba-tiba berkata, Aku ingat bahwa bunga alam yang sulit dicapai pernah muncul di neraka yin neter milik sekte mayat yin 10 ekstrim. Zuo Wen, tunggu sebentar. Aku akan menghubungi master sekte dari sekte mayat yin 10 ekstrim dan melihat apakah dia bisa menyerahkan bunga alam yang sulit dicapai. Ji Wu Ming mengeluarkan jimat biokomunikasi dan menghubungi master sekte dari sekte mayat yin 10 ekstrim 10. Namun tak lama kemudian, ekspresi Ji Wu Ming berubah jelek. Ketua aliansi, ada apa? Tanya Huan Taiping. Ji Cheng In telah menghindari permintaanku. Dia tidak akan memberiku bunga alam yang sulit dicapai. Bahkan jika aku memberinya pil ilahi tingkat penciptaan, dia tidak akan setuju, kata Ji Wu Ming tanpa daya. Bunga jiwa dunia bawah yang melarikan diri sangat bermanfaat bagi kultifasi Ji Cheng In. Begitu bunga jiwa dunia bawah yang melarikan diri muncul di neraka dunia bawah, Ji Cheng In akan segera mengambilnya. Tidak mungkin dia akan menyerahkan bunga jiwa dunia bawah yang melarikan diri. Fang Zishi mendesah. Kalau begitu aku akan pergi ke neraka yin neter. Karena dia tidak akan bertukar dengan ketua aliansi, setidaknya dia akan memberiku muka dan membiarkan para kultifator dari aliansi abadi Araipil memasuki neraka yin neter, kan? Kata Zuo Wen dengan suara yang dalam. Jika itu hanya tempat untuk memasuki neraka yin neter, monster tua Ji Cheng In itu pasti akan setuju. Ji Wu Ming mengangguk, tetapi melanjutkan dengan cemas, neraka umbra adalah tempat pelatihan sekte mayat yin dari 10 ekstrim. Itu juga merupakan tempat pembantaian yang terkenal di wilayah tuan rumah. Jika kau masuk ke sana, kau akan membunuh atau dibunuh. Siapa yang tahu berapa banyak kultifator yang telah mati di sana? Ji Wu Ming tidak menyelesaikan kata-katanya, tetapi maksudnya sudah jelas. Zuo Wen tidak cukup kuat, jadi memasuki neraka yin neter berarti mencari kematian. Master Alliance Ji, jangan khawatir. Aku punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Kamu mengatakan bahwa bunga alam yang sulit dicapai hanya dapat diproduksi di neraka yin neter. Selain itu, jiwa ilahi Wuxiang sangat tidak stabil sekarang. Jika terlambat, aku mungkin akan menyesalinya selama sisa hidupku. Zuo Wen tampak sangat tenang. Dia menatap Ji Wu Ming dengan tatapan tegas. Ji Wu Ming mengerutkan kening. Zuo Wen adalah kekuatan utama yang berpartisipasi dalam kompetisi kualifikasi domain Dao Araipil. Meskipun masih ada waktu sebelum dimulainya kompetisi kualifikasi, dia tidak ingin Zuo Wen mengalami kecelakaan selama periode ini. Namun, nada bicara Zuo Wen tegas dan pantang menyerah. Ji Wu Ming juga tahu bahwa jika dia mencoba membujuknya, itu akan sia-sia.